Tak ada angin, tak ada hujan, Mbak Yu langsung berikan peringatan keras untuk Arya Saloka. Hati-hati. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Arya Saloka, sang adebaran, semakin populer saja berkat sinetron Ikatan Cinta. Inilah rekam jejak Arya Saloka mulai dari bayaran 75 ribu rupiah hingga kini sukses membintangi sinetron Ikatan Cinta. Mulai dari tokoh figur dengan bayaran 75 ribu rupiah sebagai figurat. Tapi kemudian perjalanan karir suami putri anak itu perlahan melecit. Hingga kini membintangi sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Terlepas dari kesusahan sinetron yang dibintanginya, Mbak Yu justru berikan peringatan keras untuk Arya Saloka. Berikut info dari Mbak Yu. Semenjak perilisannya pada 19 Oktober 2020, sinetron Ikatan Cinta susah meraih rating tinggi. Dan hingga detik ini, sinetron itu telah meraih jumlah tayang yang cukup fantastis, yakni lebih dari 150 episode. Tentu, hal tersebut menjadi kabar bahagia untuk para penonton. Namun peramal Mbak Yu yang melihat jika hal ini bisa meribas buruk pada kesehatan Arya Saloka. Tapi, memang disini saya lihat kok ada yang dalam kehidupan dia tidak sehat selalu. Jadi dia sakit atau bermasalah dalam kehidupannya. Jelas Mbak Yu. Sang peramal pun menghibau agar Arya Saloka tetap berhati-hati untuk menjaga kesehatannya. Lantaran, ia melihat jika nantinya sang aktor akan memiliki masalah pada kesehatannya. Jadi hati-hati, semoga tidak ada bermasalahan apapun, itu karena saya lihat itu ada masalah, ujar Mbak Yu. Maksud dari peringatan Mbak Yu itu tidak mengacu pada persaingan karir dan penggemar. Namun murni untuk kesehatan Arya Saloka. Ia mengingatkan Arya Saloka agar tidak terlalu menfosir diri, dan tetap harus selalu didampingi seseorang ketika merasa kelelahan. Karena, Mbak Yu mengkhawatirkan jika nantinya akan muncul penyakit yang bisa berefek lama. Jangan kemana-mana, masih ada narasi keren setelah ini. Berakhirnya hubungan Bili Syahputra dengan Aman Manopo masih kerap diperbincangkan. Menanggapi hal itu Nikita Mirzani mengatakan jika, mungkin sudah saatnya mereka berdua putus. Padahal, gue taruhan lo sama teman-teman, berapa tahun mereka berdua? Gue bilang setahun, tapi gak sampai setahun udah kelar. Ungkap, Nikita Mirzani. Nikita Mirzani juga mengomentari Bili Syahputra yang terlihat galau saat ini. Menurutnya itu adalah resiko karena terlalu mengumbar ke romantisan di publik. Hal ini tentu banyak menjadi konsumsi masyarakat. Akhirnya banyak yang mensyukuri juga, mendoakan segala macam, yaitu dari Siko. Mau bagaimana lagi? Namanya kita publik figurkan, katanya. Selain itu, ia juga mengungkapkan jika ke depannya, jangan pernah mengumbar-umbar sebuah hubungan. Karena menurutnya, orang tidak akan tahu dan ikut campur mengomentari hubungan yang sedang dijalani bersama pasangan. Asmara Bili Syahputra dengan Amanda Manopo sedang diuji. Dua sejoli tersebut seringkali digabarkan putus nyambung dalam berpacaran. Dikadang-kadang akan melangkah ke pelaminan. Ibunda Amanda Manopo justru berharap anaknya tak tergesa-gesa memutuskan. Ya, banyak yang beranggapan Amanda Manopo dan Bili Syahputra akan sulit bersatu di pernikahan karena ada halangan. Halangan tersebut salah satunya yaitu perbedaan keyakinan. Tak hanya orang tua, Amanda Manopo yang ikut turun tangan. Kini ahli tarot justru menerawang sosok wanita yang kemungkinan menggeser posisi manda. Seorang ahli tarot, Jeng Nimas, menerawang seperti apa sosok wanita yang bakal menjadi jodoh Bili Syahputra. Terawangan Jeng Nimas tersebut terekam di kanal Youtube pribadinya pada hari Senin 15 Februari 2021. Saya ada penglihatan tentang perempuan, di mana mungkin perempuan ini yang akan dekat dengan Bili, kata Jeng Nimas. Orangnya agamanya kuat, orangnya berjilbab, semoga cocok dengan Bili, tutur Jeng Nimas. Dijelaskan bahwa Bili dengan wanita yang masih misterius ini akan menemukan kecocokan satu sama lain. Saya rasa karakternya cocok dengan Bili, ini orangnya jujur, orangnya bisa dikatakan walas asih dengan orang, bisa sejalan dengan kehidupannya, kata Jeng Nimas. Ahli tarot sebut juga berharap supaya Bili Syahputra lekas bertemu dengan jodohnya. Semoga cepat ketemu, tapi yang namanya penglihatan bisa salah. Jangan dikatakan sebuah kepastian, jelasnya. Selain mengungkap sosok wanita yang berhasil menggantikan posisi Amanda Manopo, Jeng Nimas menarawang bahwa nasib asmara Bili saat ini memang kurang mujur. Di sini kalau menurut kartunya, ada jalan bercabang dua. Sebuah pertimbangan apa yang harus dijalankan, apa yang harus diselesaikan, jelas Jeng Nimas. Kemudian di sini ada proses perjalanan di belakangnya, ada raja bawa pedang sebuah kondisi asmara yang kurang bagus, sambungnya. Ada simbol kelancaran, tapi kelancaran ini diapit dua kartu yang kurang bagus, ujar sang ahli tarot. Jadi kondisi asmara Bili Syahputra untuk saat ini masih kurang beruntung. Ini tutur Jeng Nimas. Soal hubungan Amanda Manopo dengan Bili Syahputra, peramalko dan meramalkan akan mengalami sedikit cancelan. Mbak Ihu mengatakan banyak doa dari penggemar agar Bili Syahputra bisa menikah dengan Amanda Manopo. Namun lanjut Mbak Ihu, banyaknya perbedaan menjadi masalah, terutama soal kepercayaan, soal iman yang berbeda. Banyak perbedaan di antara mereka, soal kepercayaan, restu dari orang tua juga pasti akan alot. Kalau warga Bili kepingin cuma satu iman dan mungkin banyak hal, mesti diikhlaskan oleh salah satunya, kata Mbak Ihu. Mbak Ihu menambahkan, Amanda Manopo dan Bili Syahputra bisa saja putus karena faktor kesalahpahaman juga. Amanda sama Bili kalau gak diperbaikin masing-masing juga akan bisa putus. Saya bilang, untuk menikah pun cuma bisa sebentar. Maka dari awal, seawal mungkin perbaiki, biar ada arahnya untuk menikah dan panjang dan sampai selamanya. Itu harapan dan keinginan saya, perang Mbak Ihu. Jangan kemana-mana, pasti ada narasi keren setelah ini. Amanda Manopo selalu totalitas dalam memerangkan karakter Andin di sinetron ikatan cinta. Selain dari segi akting, Amanda juga total dalam memarketkan detail kostum saat menjadi Andin. Amanda terap membuat publik heboh karena kedapatan memakai baju serta beragam barang fashion mahal saat syuting. Terbaru, aktris cantik ini ketagahan merenteng tas mewah waktu menjadi Andin. Fakta tersebut lagi-lagi diungkap oleh akun Instagram at fashion Amanda Manopo. Akun ini memang konsisten mengungkap detail outfit Amanda Manopo dalam beragam kesempatan termasuk kostum syuting. Dari unggahan terbaru, akun advisor Amanda Manopo diketahui kalau Amanda memakai tas Hermes harga 392,5 juta rupiah atau bisa dibilang nyaris 400 juta rupiah dalam satu-satu episode ikatan cinta. Tas mewah itu dipilih Amanda untuk melengkapi outfit menentereng Andin dalam episode tersebut. Karakter Andin tampak sedang mengenakan setelan Gucci yang total harganya mencapai hampir 59 juta rupiah. Barganet jelas kembali heboh, menyorok di tas mewah yang dipakai Amanda Manopo. Hal itu terlebih saat melihat kekasih beli syabutnya itu dengan santai menaruh tas mewah tersebut gagang kursi saat duduk. Masa Allah bisa beli rumah BTN di tempat saya, ucap seorang Barganet. Au bubos, semua propertinya harganya fantastis bubos, tutur yang lain. Hampir 400 jati, dicantulin doang di kursi. Komentar Barganet melihat tas Amanda Manopo. Daripada kena makanan atau minuman mending dicantulin di kursi, kalau jatuh masih mending nabutnya bersih, komentar Barganet lainnya. Sementara itu koleksi tas Amanda Manopo yang dipakai untuk syuting ikatan cinta memang semuanya bermerek. Ia pernah kedapatan memakai tas, storage bars, sign of fish, deor, gucci, hingga pun tega Veneta selama syuting. Presenter Billy Syahputra akhirnya buka suara tentang kabar hubungan Asmara dengan Amanda Manopo yang retak. Alih-alih menampil atau membenarkan, adik mediang Olga Syahputra itu pun menjawabnya sendiri. Jadi alapun yang sedang gue jalanin cukup gue aja yang tahu, kata Billy Syahputra. Pemilik nama asli Johnny Roma pilih Iskandar ini punya alasan merahasiakan kacitan hubungannya dengan Amanda Manopo. Entah apa yang dimaksud, dia mengaku khawatir salah satu pihak akan dibuli jika buka suara. Gue juga gak mau orang-orang yang pernah deket atau pasangan gue, atau siapapun yang gue sayang menjadi bulian atau disalahkan sama pihak lain, sama siapapun. Ungkap Billy Syahputra. Apakah kamu merasa orang-orang yang membuli itu hanya membuli Amanda aja atau untuk kamu juga? Timbalinanose. Rupanya maksud laki-laki 30 tahun ini adalah serangan dari masing-masing penggemar. Pasti ada yang membuat cahaya, pasti ada juga yang membuat Amanda. Sebaiknya kita apalagi kita manusia biasanya pasti kita punya salah. Tutur Billy Syahputra. Punya dosa apalagi ini menjadi konsekuensi kita sebagai public figure. Ada yang suka, ada yang enggak. Samungnya lagi. Di tengah acara Billy mati kutu ketika ditanya tentang komunikasi terakhir dengan bintang sinetronik kata-kata itu. Lalu Billy menegaskan dengan nada yang kurang jelas seperti itu. Kabar putus mencuat setelah Amanda Manopo curhat di media sosial. Di hidup pemain Mermaid in Love itu menyebut tak melihat hubungan dengan seseorang. Lalu hubungannya dengan Billy seperti apa? Meskipun dia sama sekali tak menyebut nama. Kemudian Amanda Manopo berpesan pada seorang yang tak disebutkan namanya itu untuk berhenti mencatup namanya lagi dalam konten. Tak ingin ada drama, ya ini ingin semuanya berakhir. Untuk kamu, aku sangat mempersilahkan untuk mengaput apapun yang kamu sukai dan melakukan hal yang aneh di luar sana. Terima kasih.